Aisyah masih dalam kondisi lemah di rumah sakit, ia ditemani Hito dan kedua anaknya, wanita parubaya itu masih merasakan kesedihan yang begitu mendalam, apalagi karena kondisi dia yang lemah hingga malam itu dia harus menginap di rumah sakit untuk perawatan. Siera dan Mas Rizal pulang ke pesantren dulu Umi, sekalian mau bantu untuk acara nanti malam di pesantren, Siera meminta izin kepada Uminya, Aisyah masih tampak diam, pandangannya kosong, ia seperti tidak ada tenaga, dan masih memikirkan Kiai Bahar. Pulanglah nak, Umi tidak apa-apa, biar papa dan adek yang di sini, lagi pula suami kamu juga dari kemarin dalam keadaan tidak sehat, jangan memaksakan diri, tinggal di rumah sakit malah akan membuat kalian tidak bisa istirahat nanti, Hito yang menjawab pertanyaan Siera. Beri kabar perkembangan kesehatan Umi, pah, semoga besok sudah pulih dan bisa sehat kembali, Siera masih berat untuk meninggalkan Aisyah. Tenang saja, besok papa akan berusaha bicara dengan dokternya, mudah-mudahan tidak ada yang serius, Umi hanya kaget, dan memang ada darah tinggi, jadi tidak boleh banyak pikiran, tapi di saat seperti itu, sulit tidak terpikirkan dengan semua kesedihannya. Ucap Hito pelan, Siera menghampiri Aisyah, mencium tangan kemudian memeluknya, dan Aisyah masih tidak berkata apa-apa, dia masih sangat begitu sedih kehilangan orang tuanya. Umi cepat sembuh ya, Siera pulang dulu, ucapnya pelan. Wanita itu lalu berjalan bersama dengan Rizal, meninggalkan kamar rawat inap Aisyah. Kamu sudah baik-baik saja, tanya Rizal pelan, Siera mengangguk pelan. Aku baik-baik saja mas, insya Allah aku bisa ikhlas dengan semuanya, karena setiap yang bernyawa pada akhirnya akan meninggal juga. Kita hanya menunggu waktu saja bukan? Siera menyeka air matanya, mulutnya berbicara tidak apa-apa, namun hatinya masih terasa sesak, apalagi melihat Umi-nya yang sampai sakit seperti itu. Hati Siera semakin sakit. Tidak apa-apa, melupakan kesedihan memang tidak akan mudah, perlu waktu dalam prosesnya. Kalau mau menangis, menangislah secukupnya. Air mata juga Tuhan yang ciptakan, tentu dengan manfaat di dalamnya juga. Rizal merangkul istrinya dari samping, berusaha menguatkan Siera. Bagaimana keadaan kamu? Sudah lebih baik mas, tanya Siera pelan. Masih terasa tidak enak, tapi masih bisa aku tahan untuk tidak muntah. Asal tidak mencium bau-bau yang menyengat insya Allah masih aman sih. Jawab Rizal, mereka sudah ada di parkiran mobil. Keduanya akan kembali ke pesantren lagi. Di sana semua keluarganya sudah berkumpul, termasuk Kiai Ahmad, abahnya Rizal. Beliau sore tadi langsung datang bertakziah ke pesantren. Kiai Ahmad dan Kiai Bahar adalah sahabat dekat. Keduanya saling menyayangi meskipun jarang bertemu. Kiai Ahmad juga terlihat kaget ketika mendengar kabar berita duka ini. Namun itulah hidup, selalu ada yang datang, dan ada pula yang pergi. Rizal tidak menyetir mobil sendiri. Ada Derry yang ikut bersama mereka, pria itu juga ikut menemani mereka di rumah sakit hari ini. Der, tidak usah ngebut-ngebut yah. Meski jalanan kosong, perutku sedang tidak enak, nanti malah muntah. Rizal berkata pelan. Derry mengangguk menyetujuinya. Mereka pulang ke pesantren, suasana di sana masih terlihat ramai dengan masyarakat yang masih bolak-balik mengunjungi makam Kiai, meski hari sudah gelap. Sebuah tenda besar sudah terpasang, kursi-kursi sudah berjejer di halaman pesantren, semua itu untuk acara tahlilan nanti malam. Semua dikerjakan oleh para santri, mereka tidak pernah merasa lelah untuk mengabdi pada pesantrennya. Selain keluarga yang lain, keluarga Ustadz Isa juga sedang ada di sana. Mereka sejak siang sudah sampai di sana bersama kedua putri mereka Zia dan Aira. Ustadz Isa sudah menganggap Kiai Bahar seperti keluarganya sendiri, jadi dia tidak mungkin membiarkan tidak datang ke pemakaman Kiai Bahar. Sementara Sierra dan Rizal masuk ke dalam pesantren Derry memilih untuk menunggu di area luar pesantren, Derry berjalan-jalan sendiri masuk ke sebuah swalayan, dan tidak sengaja ada Aira juga di sana. Mereka sendirian sedang menikmati minuman dingin di dalam swalayan. Om kesini juga ya, kenal juga sama Kiai Bahar, kenapa di mana-mana aku ketemu sama om sih, jadi bosen. Jangan-jangan om memang sengaja mengikuti aku ya. Aira tiba-tiba bersilang tangan di dada, pertanda untuk melindungi dirinya dari Derry. Pria itu mengeriutkan dahinya, merasa aneh juga, kenapa mereka sering bertemu secara tidak sengaja. Ngapain aku ngikutin kamu? Gak ada kerjaan ngikutin ABG Labil. Sahut Derry dengan wajah datarnya. Hehehe, iya juga ya. Ngapain juga ngikutin aku om? Memang tidak ada kerjaan beneran ya om. Bagaimana istrinya om? Jadi hamil tidak? Sekarang ikut ke Siniga. Tanya Aira teringat kejadian mereka pada pertemuan mereka yang ketiga kaliannya. Saat Derry membeli banyak tespek, Derry malas meladeni Aira yang berkata panjang lebar seperti kereta. Dia mencari barang yang akan ia beli dan Aira malah mengikutinya. Sekarang kenapa kamu ngikutin aku belanja? Tanya Derry sambil mengeriutkan dahinya. Aku juga lagi belanja om, slow lah. Tampat ini bukan punya om, ucapnya sambil nyengir aneh. Sebenarnya dia hanya sedang sedikit mencari angin dingin. Karena di area pesantren panas, terlalu banyak orang yang masuk. Zia dan kedua orang tuanya di sana, sedang membantu keluarga Kiai Bahar untuk acara nanti malam. Ya udah sana, pergi sendiri jangan berjalan di balakangku. Usir Derry. Namun Aira sama sekali tidak bergeming. Dia tetap mengikuti Derry dari belakangnya. Om, sebentar. Pura-pura dekat begini ya. Di sana ada mantan pacar aku ketika SMP dulu. Aku kan dulu pas SMP tinggal di pesantren ini om, gara-gara di Jakarta aku bandel. Tapi bukannya insyaaf, aku malah pacaran di pensatren. Hahaha, tapi itu cinta monyet sih, bukan cinta beneran. Aku cinta benerannya cuma buat Mas Amar seorang. Sambil tangannya bergerak ke sana kemari, Aira ngoceh sendiri di belakang Derry, membuat pria itu menarik nafas tidak berdaya. Pandangan matanya melihat ke arah yang Aira tunjuk. Di sana memang ada dua santri putra dari pondok pesantren. Kamu masuk pesantren bukannya jadi insyaaf. Kenapa masih jadi ABG labil? Umpat Derry sambil kembali berjalan meninggalkan Aira. Karena sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak akan maksimal om. Aku jadi santri gagal. Hahaha, tiga tahun aku di sini. Tapi aku tidak dapat apa-apa. Hahaha, karena aku memang nakal. Kerjaannya kabur dan bolos ngaji. Hehehe, Aira nyengir mengakui kekurangannya itu. Dan Derry semakin aneh melihat tingkah Aira yang terus bicara tanpa henti. Setelah selesai dengan apa yang mau dibeli, Derry mengantri di kasir. Aira masih berdiri di belakangnya. Jangan ger om, kali ini aku mau bayar juga kok. Aira mengacungkan barang belanjaannya kepada Derry. Pria itu diam tidak protes kepada Aira. Gadis itu tidak bisa diam, melihat ke semua arah memutar tubuhnya ke sana kemari. Membuat Derry pusing melihatnya. Kamu bisa diam gak sih? Muter aja kayak gang sing. Tegur Derry kepada Aira. Seketika Aira langsung melotot. Ingin mengeluarkan kata-kata panjang pada Derry yang berkata seperti itu padanya. Singkat cerita, dua hari di rumah sakit akhirnya Aisyah pulang ke pesantren. Dengan wajahnya yang masih terlihat pucat digandeng oleh Hito, Aisyah perlahan berjalan keluar dari dalam mobilnya. Mas, aku mau ke kuburan Abah dulu. Semenjak beliau dikuburkan, aku belum sempat berjiarah. Aisyah meminta hal itu kepada Hito. Tapi janji, harus tenang, jangan nangis lagi. Abah sudah tenang sekarang. Dia berada di alam yang berbeda dengan kita. Tugas kita sebagai anak hanya bisa mendoakannya. Kamu harus ikhlas, jangan menangis di samping kuburan Abah. Hito memberikan peringatan untuk istrinya. Aisyah mengangguk pelan, berusaha untuk tidak menangis menahan dirinya. Satu keluarga, Aisyah dan Hito diantar juga Amar. Mereka duduk di samping makam Kiai Bahar. Jenazah Kiai dikubur di lingkungan pesantren. Disatukan dengan para leluhur pesantren itu, setiap harinya masih banyak yang berkunjung ke sana. Bahkan makamnya selalu padat dengan santri atau masyarakat yang sengaja ingin mendoakan Kiai. Abah, maafkan Aisyah bah, bukannya ikut ngurusin Abah. Ikut nguburin Abah, malah Aisyah tidak bisa lihat Abah untuk terakhir kalinya. Cinta Abah begitu besar pada anak-anaknya, hingga ketika Allah mencabut nyawamu. Aku merasakan kesedihan yang tidak terkira, ucap Aisyah pelan. Dia sedang menahan air mata untuk tidak keluar dari kedua matanya. Hito menepuk punggung Aisyah, menenangkan istrinya yang sedang kehilangan. Dia amat tahu kesedihan Aisyah yang begitu besar. Sekuat tenaga Aisyah menahan tangis. Namun tetap saja ia menangis juga, meski masih dalam batas wajar, tidak berlebihan. Hanya waktu memang yang bisa mengobati kesedihan, semakin bertambah waktu. Maka semakin perlahan kita akan semakin pintar mengelola hati kita untuk bisa menerima. Sekitar setengah jam mereka berada di amakam Kiai Bahar. Setelah itu mereka pulang ke rumah Kiai yang kini ditinggali oleh aksa adiknya. Mbak Aisyah sudah sehat. Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit. Rania menyambut Aisyah di pintu rumah. Alhamdulillah deh, mbak sudah lebih baik. Wanita itu masuk. Rania langsung menyiapkan kamar untuk Aisyah istirahat. Aksa mana deh, mbak mau bicara dengannya. Nanti ke kamar ya, pinta Aisyah kepada Rania. Wanita parubaya itu langsung memanggil suaminya yang kebetulan sedang ada di dapur. Aksa masuk ke dalam kamar Aisyah. Dia melihat kakaknya yang masih terbaring lemas, meski terlihat sudah lebih baik dari kemarin. Ada apa mbak Aisyah? Tanya Aksa. Dia langsung duduk di samping Aisyah. Mbak mau minta maaf. Selama ini tidak ikut ngurusin abah. Padahal selama ini mbak sering banget ngecewain abah. Nyusahin abah juga. Tapi sepanjang sakitnya abah, kamu yang 24 jam ngurusin abah. Maafkan mbak. Liri Aisyah berbicara kepada sang adik. Satu pasang kakak beradik itu saling berbincang. Sudah mbak, namanya sudah berumah tangga. Ya punya keluarga masing-masing yang harus diurus. Surga mbak Aisyah ada di tangan suami. Sedangkan surgaku ada di tangan umi. Aku adalah anak laki-laki satu-satunya di rumah ini. Sampai aku tua, aku masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah untuk mereka. Aksa sedikit menundukan kepalanya. Berbicara pelan dengan Aisyah. Terima kasih dek. Kamu begitu dewasa menyikapi semua ini. Mbak sebenarnya malu. Tidak bisa sepeduli kamu sama abah dan umi. Sudah mbak, abah sudah tidak ada. Kita hanya bisa mendoakan saja. Dan ada umi yang masih harus kita urus. Semua yang hidup akan meninggal. Ini bagian dari semua proses kehidupan. Kita harus melanjutkan pesantren ini tanpa abah. Mbak percayakan sama kamu untuk di sini, Sa. Mbak tidak akan menuntut untuk mengambil bagian kamu yang lebih baik di sini. Mbak Dijah, Mbak Mariam juga pasti sepakat. Kalau kamu yang pegang semua urusan pesantren. Aksa hanya terdiam. Sesekali tersenyum tipis. Sudah, yang penting mbak Aisyah sembuh dulu. Pesantren masih banyak yang ngurusin. Ustadz-ustadz yang lebih dari Aksa juga banyak mbak. Tenang saja. Ucap pria baru bayah itu. Dua minggu berlalu seteleah kepergian Kiai Bahar. Keluarga Aisyah akan kembali ke Jakarta. Mau tidak mau mereka harus kembali. Karena acara pernikahan Amar tinggal beberapa minggu lagi. Dan mereka harus segera mempersiapkan itu. Mbak tidak bisa bantu di sini lagi, Sa. Nanti kalau ada apa-apa telepon mbak ya. Aisyah, jangan lupa untuk datang ke Jakarta. Acara Amar sederhana saja. Tapi setidaknya keluarga besar harus hadir. Aisyah berpamitan kepada Aksa dan Rania. Mereka hari ini akan pulang kembali ke Jakarta. Insya Allah mbak, di sini juga sudah mulai seperti biasa. Para santri juga sudah mulai ngaji biasa. Hati-hati di jalan mbak. Mereka berpamitan saling berpelukan. Hito membawa mobil sendiri. Sedangkan mobil Rizal yang menyetir adalah Derry. Sudah dua minggu berlalu, selama di Jogja Sierra sedikit melupakan kehamilannya. Apalagi karena berita buruk meninggalnya Kiai Bahar. Membuat Sierra masih belum memberi tahu tentang kehamilannya itu. Rizal juga masih merasakan mual muntah setiap hari. Dia bingung sendiri dengan kondisi tubuhnya. Dikatakan asam lambung juga bukan. Namun sudah lebih dari dua minggu dia seperti itu. Aku ingin makan Batagor dong der. Nanti kalau di tengah jalan lihat Abang Batagor. Kamu berhenti dulu yah. Pinta Rizal kepada Derry. Pria yang sedang menyetir di depan hanya mengangguk pelan. Menyetujui perkataan dari Rizal. Tumben, kamu minta jajan di jalanan mas. Sindir Sierra sambil menatap wajah Rizal. Padahal dia tahu, mungkin ngidam yang harusnya sedang dia rasakan kini malah dirasakan oleh suaminya. Kamu tahu sendiri perutku sejak pagi kosong. Bangun tidur aku muntah-muntah tidak jelas. Sudah dua minggu ini. Entah ada apanya ini perut sampai gak mau makan. Sierra menatap kasihan wajah Rizal. Wajahnya terlihat lebih kecil karena dua minggu makanan sulit sekali masuk ke perutnya. Sierra sendiri masih bingung. Kenapa bisa dia yang hamil tapi suaminya sendiri yang mabok? Mual muntah. Sedangkan Sierra masih belum merasakan apa-apa. Nafsu makannya masih seperti biasa. Mas, sebenarnya ada yang aku rahasiakan dari kamu mas. Seru Sierra pelan. Apak kamu ketemu mantan lagi selama di Jogja? Sensitif amat kamu mas. Aku pacaran aja belum pernah. Sierra langsung mencubit perut Rizal dan sedikit merasa kesal. Hahaha, bercanda sayang. Tapi aslinya di pesantren banyak yang naksir kamu kan? Rizal malah tertawa sendiri. Malah ketawa lagi. Ya sudah apa? Kamu mau bilang apa sama aku? Mudah-mudahan bukan sesuatu yang buruk ya? Sierra mengambil sebuah kado dari dalam tasnya. Sudah terbungkus sangat cantik dengan sebuah pita berwarna biru. Sebenarnya dia sudah lama mempersiapkan itu. Hanya saja tidak jadi terus karena keadaan mereka yang sedang bersedih karena kepergian Kiai Bahar. Apa ini? Aku tidak sedang ulang tahun loh. Tumben sekali kamu kasih aku hadiah segala. Ucap Rizal sambil menatap mata sang istri. Sejak hasil yang Rizal dapat dari tes kehamilan itu negatif, pria itu sudah mulai mengikhlaskannya. Tidak ingin terlalu berharap. Memangnya kasih hadiah harus saat ulang tahun saja mas. Ya sudah kalau tidak mau. Aku ambil lagi. Nanti aku kasih ini kalau kamu ulang tahun saja. Sierra nyengir. Dia mengambil kado yang baru saja diberikan pada Rizal. Ngasih kau diambil lagi. Itu namanya gak ikhlas. Rizal memajukan bibirnya. Sierra melihat ke arah yang lain. Entah kenapa dia merasa gugup sendiri. Saat ingin memberi tahu kalau dirinya sedang hamil, Rizal pasti tidak akan menyangka jika istrinya benar-benar sedang hamil. Apa ini? Kenapa begini? Keluhnya. Saat berkali-kali ia buka kado itu tapi belum sampai mendapatkan isinya, Sierra memang sengaja melapis kado itu dengan beberapa lapis untuk sekedar mengerjai suaminya. Tespek. Wajah pria di sampingnya terlihat sangat bahagia. Tangannya gemetar memegang tespek itu. Iya, kamu mau jadi ayah mas. Hehehe, aku beneran hamil. Sahut Sierra sambil nyengir. Rizal tidak bisa menahan rasa harunya. Tiba-tiba saja air mata langsung menetes dari kedua matanya. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata engkau benar-benar memberikan rezeki kehamilan untuk istriku. Rizal menciumi seluruh inti dari wajah Sierra. Gadis itu hanya tersenyum tipis. Kamu senang mas. Tentu saja, siapa yang tidak senang jika diberikan rezeki besar seperti ini? Rizal meleluk sang istri dengan penuh rasa kasih sayang. Sudah tahu kan? Kenapa kamu mual muntah terus? Hehehe. Tapi masih tidak masuk akal aja sih. Kamu yang hamil masa aku yang harus ngidam merasakan semua ini. Bagus dong. Allah adil sama aku mas. Hahaha. Biar kamu tahu perjuangan ibu hamil juga. Cicit Sierra dalam pelukan suaminya. Di tempat lain, Amar masuk ke dalam kamarnya. Saat ia tiba di rumah tubuhnya terasa lelah. Ia langsung membaringkan tubuhnya begitu saja di atas kasur. Sambil tiduran pria itu mengecek telepon genggamnya. Tidak ada pesan dari Zia satu pun. Bahkan dua minggu ini mereka tidak ada komunikasi sama sekali. Padahal acara pernikahan mereka tinggal beberapa minggu lagi. Assalamualaikum, bolehkah aku merindukan kamu? Aku tahu kita belum halal. Tapi sungguh rasa rindu ini ada. Amar perlahan mengirimkan pesan itu kepada Zia. Meski dia juga sendiri malu dengan apa yang dia sampaikan. Waalaikumsalam, rindu, sabar mas. Nanti akan ada waktunya. Jawab Zia singkat. Dia seperti biasa sedang bersama dengan Aira. Gadis cerewet yang tidak bisa menahan mulutnya untuk bicara. Kak! Siapa? Mas Amar ya? Udah gak sabar pasti dia. Kasihan sekali. Kemarin langsung nikah aja gak usah nunggu sebulan segala buat nikah. Aira memberikan pendapat. Hmm! Gak gitu juga deh. Kalau aku begitu aja ah. Hari ini lamaran. Hari ini langsung nikah. Hahaha! Aira tertawa sendiri dengan apa yang dia katakan. Mau nikah sama siapa memangnya? Siapa saja yang mau sama akulah? Maunya yang kayak Mas Amar? Tapi stoknya udah gak ada lagi. Jadi ya sudahlah, ucap Aira pasrah. Nanti minta dijodohin sama ayah saja. Biar dicarikan yang terbaik deh. Di, udah kayak zaman Siti Nurbaya aja. Main dijodoh-jodohin. Apalagi seorang Aira. Haha! Kayak aku gak laku aja kak. Aira tertawa dengan percaya diri. Ting! Kini sebuah pesan diterima di telepon genggam Aira. A.B.G lah Bill. Apa ini punya kamu? Apa ini? Pembalut? Kenapa pembalut yang aku beli di sualayan dulu bisa dia bawa? Dari mana juga dia dapat nomor aku? Hah! Aira membulatkan matanya merasa malu sendiri. Tepat saat mereka keluar dari sualayan, kantung belanjaan mereka ternyata tertukar, dan yang deri bawa adalah milik Aira. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you Sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan subscribe.